Di kediaman keluarga Clark Emma datang ke rumah besar keluarga Clark dengan menggunakan motor bebek Entah ada apa yang terjadi dengan otak Emma hari ini Todd, Todd, Todd Yuh, pak penjaga hati bukain dong pintu gerbangnya buat Eike Ucap Emma, menekan kelasan motornya berulang kali sambil mengibas-ngibaskan tangannya karena cuaca hari itu cukup terik Ih, buruan deh Eike udah kepanasan nanti Eike bisa song-gosong Ucap Emma lagi Iya neng Emma Ucap, salah satu Satpam Neng Emang Yai pikir Eike ini neneng apa, hu Ucap Emma sambil mengibaskan rambut cepaknya Terus, panggil apa dong Tanya Satpam tersebut sambil membukakan pintu gerbang untuk Emma Call me Miss M You know Kesal Emma sambil menstater motornya lagi Iya Ucap Satpam lagi Enggrong 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 Emma menarik gas motornya dan memasuki halaman rumah besar itu Ternyata kau Em Ucap Oma Airin ketika keluar dari rumah Saat Oma di dalam rumah sambil menonton televisi Ia mendengar suara motor yang sangat berisik Aloha Oma Tanya Emma sambil duduk di atas motor sambil bergaya gemulai Astaga Kau sudah seperti bebek yang mau kawin Hahaha Ucap Oma Airin tertawa geli saat melihat gaya gemulai Emma Ih Oma Jahara deh Rengek Emma kesal Udah cantik seperti bidadari dari hayangan masa ia dikatain seperti bebek Sungut Emma sambil turun dari motornya Ada apa kau kesini sambil membawa motor begini Dan ini lagi suara motormu seperti suara toak Ucap Oma Airin kepada Emma Mereka berdua berjalan ke dalam rumah dan mendudukan diri di sofa ruang tengah Ih Oma ini tuh lagi tren Dasar norak Ucap Emma Mencebikkan bibirnya kesal Ya Kau berani mengatai ku norak Apa kau tidak lihat penampilanku hari ini sudah sangat nyentrik Kesal Oma Airin sambil mengangkat satu kakinya Ke atas sofa Ya Ami dong Hahaha Oma seperti badut Eike yakin jika 4J melihat omanya seperti ini pasti akan kabur hai 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 Emma terkikik geli sambil menutup mulutnya dengan gaya kemayu Dasar luknut Dasar luknut Lebih parah lagi jika 4J melihat dirimu pasti langsung sawan Balas Oma Airin Ih Jahara deh Emangnya Eike ini hantu apa Ucap Emma Mengerucutkan bibirnya kesal Bukan hantu tapi dedemit Sahut Oma Airin asal Sama saja Oma Sahut Emma BTW Aniwai Basuai 4J Kemenong Eike kangen pengen cium Hai 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 Ucap Emma Tertawa cekikikan Pada tidur siang semua Jawab Oma Airin Lalu si mulut pedas juga Tanya Emma Mungkin iya mungkin tidak Jawab Oma Airin Oh Eike tahu Pasti si mulut pedas sedang cepak-cepak jeder sama om def-def Ucap Emma sambil bertraveling ria Dasar om es Oma Airin mengusap kasar wajah Emma Ih Oma bisa luntur nih kecantikan Eike Sungut Emma Sedangkan Oma Airin tergelak karena melihat Emma kesal Tak berselang lama Raya datang memasuki rumah Dengan membawa sebuah amplop coklat yang lumayan besar di tangannya Loh, itu bukannya si mulut pedas Emma menunjuk Raya yang berjalan menaiki anak tangga Oma Airin menoleh dan mengerjit heran ketika melihat cucunya terlihat sangat lesu Raya Panggil Oma Airin Raya yang sedang menaiki anak tangga pun menghentikan langkahnya dan menoleh ke Oma Airin Ya, Oma Jawab Raya, masih di tangga Kau dari mana dan amplop apa itu? Tanya Oma Airin Sedikit heran dengan tingkah Raya yang biasanya selalu mengajak bertengakar jika bertemu dengannya Raya mendudukan diri di tepi tempat tidur Sambil mengusap wajah suaminya Tanya yang masih tertidur melap Karena abis bermain jungkat jungkit tadi Jadi aku tidak tega membangunkanmu Ucap Raya Sebelum kau berkata iya Ucap Raya Ia oke Tapi lepas dulu Ucap Raya Beranjak dari tempat tidur Kemudian mengambil amplop coklat yang ada di atas nakas Bukalah Ucap Raya Sambil menyerahkan amplop tersebut Sayang jangan bercanda ya Seru Devan Ketika melihat amplop tersebut Karena di amplop itu tertera nama rumah sakit di sana Maaf tadi aku ke rumah sakit tanpa memberi tahumu Lirih Raya Lalu apa maksudnya ini Apa kau mengetes kesuburanmu Kesal Devan kepada istrinya Maaf Ucap Raya dengan wajah tertunduk Setidarnya kau buka dulu amplop ini Raya memaksa Devan untuk menerima amplop tersebut No Apa kau sudah gila Sentak Devan Yes I'm crazy Balas Raya tak kalah kesal Ayolah buka dulu amplopnya Mohon Raya Bikno Raya Ucap Devan dengan tegas Please Huh Devan membuang nafasnya dengan kasar Apa kau takut jika diriku mandul Tanya Raya Shut up Tutup bibir manismu itu dan jangan pernah mengatakan hal menyakitkan itu lagi Apapun kondisimu aku akan tetap bersamamu Ucap Devan dengan tegas sambil menempelkan telunjuknya di depan bibir Raya Terima kasih Ucap Raya Terisak kemudian memeluk Devan dengan rat Jangan bersedih atau menangis lagi Ucap Devan sambil mengelus rambut panjang Raya Maka dari itu buka dulu amplop itu Ucap Raya Huh Baiklah Ucap Devan pada akhirnya Dengan perlahan ia membuka amplop tersebut dan mengambil selembar kertas yang ada di dalam sana Kemudian membaca setiap kata yang tertera di sana Dek Jantung Devan berdetak dengan cepat dan kedua matanya membola Ketika membaca kata terakhir yang tertera di kertas tersebut I ini Devan terguguh kemudian menatap Raya dengan Maya yang berkaca-kaca Raya mengangguk lalu menangis terisak Kenapa tidak mengatakannya, Hem? Jadi benar firasatku selama ini Ucap Devan kemudian mengangkat tubuh Raya ke dalam pangkuannya Virasat apa? Tanya Raya Sambil memeluk dada bidang Devan dan menghirup wangi tubuh kekar itu Virasat jika di dalam sini ada dede gondrong Ucap Devan tersenyum Ucap Devan Jadi ada berapa gondrong di sini? Tanya Devan, masih mengelus perut istrinya Lihat saja sendiri, di dalam sana masih ada sesuatu yang lainnya Ucap Raya Devan mengambil amplop tersebut dengan tangan kirinya Karena tangan kanannya untuk menopang tubuh Raya yang ada di dekapannya Satu gondrong Tanya Devan saat melihat bulatan kecil di foto us yang di tangannya Ih, memang kau maunya berapa? Kesal Raya Lima atau tujuh, mungkin? Hehehe Raya langsung memukul pundak Devan dengan keras Memangnya kau pikir aku ini kucing? Sungut Raya, membuat Devan tergelak kemudian memeluk tubuh istrinya dengan erat Bercanda sayang Gemesnya muah-muah-muah Devan terkekeh sambil mengecupi seluruh wajah istrinya Terima kasih my wife Ucap Devan tulus sambil menatap mata indah istrinya Sama-sama, my husband Balas Raya Aku bahagia sekali dan aku akan menjaga kalian dengan baik Ucap Devan, dan diangguki Raya Nanti setelah dede gondrong lahir, kita bikin dede gondrong yang banyak ya Canda Devan Au Devan memekik ketika perutnya dicubit Raya dengan sangat keras Rasakan Kesal Raya, mengerucutkan bibirnya Yang benar saja suaminya itu, kandungannya saja baru berusia beberapa minggu Tapi suaminya sudah ingin membuat dede gondrong banyak Dia pikir melahirkan itu mudah kali Malam hari di ruang tengah di kediaman keluarga Klar Devan dan Raya terlihat sangat bahagia Membuat semua orang yang ada di sana dibuat heran Hei Kalian ini sejak tadi senyam senyum sendiri Ucap Oma Ayrin yang sejak tadi memperhatikan pasangan tersebut dengan heran Karena kami sedang bahagia, ya kan sayang? Jawab Raya dan meminta persetujuan suaminya Iya dong Jawab Devan, kemudian tanpa malu mencium bibir Raya di depan anggota keluarga Wah Dasar cabul Seru Oma Ayrin, kesal dengan tingkah cucu menantunya itu Abis enggak nahan Oma Ucap Devan tanpa beban, sedangkan Raya sudah tersipu malu Pelak Sander memukul kepala Devan dengan keras Au, sakit dat Kesal Devan, sambil mengusap kepalanya Ih, Deddy nanti jika suamiku gegar otak bagaimana? Sungut Raya, sambil mengusap-usap kepala suaminya Cih Kalian ini berlebihan Kesal Sander Apa kalian ini tidak tahu malu berciuman di depan kami semua? Untung saja anak-anakku tidak di sini Sungut Sander Sungut Sander Kami tidak malu Bahkan ada yang lebih parah dari aku Sindir Raya, sambil menatap tajam ayahnya Apa maksudmu? Tanya Sander dengan gelisah Apa Deddy tidak ingat ketika masih berpacaran dengan Mami? Bahkan Deddy melakukan hal yang lebih Ucap Raya kepada ayahnya Memang apa yang dilakukan oleh Deddy? Tanya Devan Seperti ini Raya meremat kedua tangannya di udara Raya, kesal Sander Ya Tuhan, putriku kenapa otaknya tidak pernah beres? Kesal Sander dalam hati Hahaha Devan dan Oma Ayrin tertawa terbahak Dasar mesum Seru Devan dan Oma Ayrin bersamaan Ingin sekali Sander menutup wajahnya dengan ember Beruntung JJ tidak berkumpul dengan keluarga gesreknya itu malam ini Awas kalian semua Kesal Sander Kemudian beranjak dari duduknya dan menuju kamarnya Jangan keras-keras merematnya nanti kuahnya meluber Teriak Oma Ayrin Kepada putranya yang ingin memasuki kamarnya yang tak jauh dari sana Kuah bakso Kesal Sander Dan membuat ketiga orang itu tertawa terbahak Kenapa aku bisa mempunyai keluarga super gesrek seperti itu? Lagi itu Devan yang waras otaknya kenapa menjadi kurang seons Dumel Sander dalam hati kemudian memasuki kamarnya Sayang jangan tertawa keras nanti dede gondrong rambutnya rontok Karena terlalu sering terguncang Ucap Devan mengingatkan istrinya Ish mana ada seperti itu sayang Ucap Raya Dede gondrong Siapa itu? Tanya Oma Ayrin ketika mendengar ucapan Devan Aku lupa memberitahu kabar bahagia ini Oma Jika Raya tengah mengandung dan usia kandungannya sudah sembilan minggu Jelas Devan Benarkah? Pekik Oma Ayrin Iya Oma ku sayang Ucap Raya sambil mengelus perutnya Oh ya Tuhan aku senang sekali karena keluarga kita akan semakin ramai Ucap Oma Ayrin bahagia Selamat Devan Raya kalian harus menjaganya dengan baik Ucap Oma Ayrin Tentu Oma sayang Jawab Raya dan Devan bersamaan Lalu berapa biji gondrong yang tumbuh di rahimmu? Tanya Oma Ayrin Oma Masa biji sih? Protes Raya Lah kan memang si gondrong baru tumbuh sebiji jagung Sahut Oma dengan santai Oma Sungut Raya Baik-baiklah Berapa kecebong gondrong yang tumbuh di sana? Ralat Oma Ayrin Oma Seru Devan dan Raya bersamaan Hahaha Oma Ayrin tergelak mendengar cucunya kesal Ish, bercandanya jelek Sungut Raya menatap Omanya dengan kesal sambil mengerucutkan bibirnya kesal Cuma satu gondrong Oma Jawab Devan pada akhirnya Cuma satu Berarti bibitmu kalah dengan bibit ayah mertuamu yang sekali asteris 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 langsung jadi empat Oma Ayrin tergelak Astaga Batin Devan Oma Kesal Raya Apa? Oma mengatakan sejujurnya kan Tapi tenang saja Dev kau bisa membuat gondrong lainnya ketika istrimu sudah melahirkan nanti Ucap Oma Ayrin kembali tergelak membuat Raya semakin memanyunkan bibirnya sedangkan Devan hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal Sudah sini Aku akan menyawer kalian Ucap Oma Ayrin kemudian memanggil salah satu pelayan untuk mengambilkan tasnya di kamar Ini Oma Ucap pelayan tersebut sambil memberikan tas Oma Ayrin Ya, terima kasih dan ini ambillah dan bagikan kepada teman-temanmu Ucap Oma Ayrin sambil menyerahkan dua gepok uang ratusan ribu untuk pelayan tersebut Dan dengan senang hati pelayan itu segera menyambar uang tersebut dengan cepat Dasar mata duitan Rejeki Oma dan terima kasih Semoga Oma Ayrin semakin ramai endorseannya agar selalu membagikan rejeki untuk kami Ucap pelayan tersebut Amin Jawab Oma Ayrin Nah, sekarang giliran kalian Ayo berjoget Ucap Oma Ayrin Sambil menyuruh Raya dan Devan berdiri dari duduknya Musik Teriak Oma Ayrin kepada Pak Men Tak berselang lama terdengar suara musik dangdut yang memekakan telinga Kemudian Oma Ayrin mengambil mic yang diberikan oleh Pak Men lalu menyanyi dengan lantang Iwa peyek, iwa peyek, iwa peyek nasi jagung Sampai tue sampai nenek, trio gesrek tetap disanjung Oma Ayrin bernyanyi penuh dengan semangat sambil goyang ngecor Bahkan Oma Ayrin memerintahkan para pelayan dan para bodi guat berkumpul di ruang tengah untuk menjadi penonton Iyi ha, ayo goyang sama-sama Oma Ayrin berjoget mengikuti irama musik begitu pula dengan para penonton bayaran ikut berjoget ramai-ramai Sedangkan Devan dan Raya hanya melongo dibuatnya Sepertinya Oma kesurupan Ucap Devan sedikit keras dan di dekat telinga Raya Tapi keren kan Oma ini? Aku jadi pengen ikut joget Ucap Raya Tetap diam Kau ingin dede gondrong rontok Ketus Devan Tapi aku ingin joget Rengek Raya Tidak boleh Ya sudah kalau tidak boleh Papi saja yang joget, boleh BOMM Bagai dilepari bom atom, Devan sangat terkejut ketika mendengar permintaan konyol istrinya itu Hah Aku Devan menunjuk dirinya sendiri Tentu saja papi, siapa lagi? Ucap Raya dengan nada memohon dan mengedip-ngedipkan matanya berulang kali Huh Devan mengembuskan nafasnya dengan kasar sambil menggaruk pelipisnya Ayolah Rengek Raya Baik tapi kau harus membayarnya nanti malam Ucap Devan Siap bosku Ucap Raya sambil mengacungkan dua jempolnya Huh Devan mengembuskan nafasnya berulang kali Jika karena bukan dede gondrong, aku tidak akan mau mempermalukan diriku seperti ini Keluh Devan dalam hati Devan mulai menggerakkan kakinya pelan dan malu Astaga mau ditaruh mana mukaku ini Keluh Devan lagi Ih bukan gitu tapi pantatnya yang goyang Ucap Raya kepada Devan ketika ia melihat suaminya hanya menggerakkan kakinya Coba lihat Oma tuh, goyang ngebor dan ngecor nah seperti itu goyangannya Ucap Raya lagi sambil menunjuk Oma Airin yang tengah menjadi biduan dangdut Huh, iya sayang Kesal Devan sambil mengeratkan giginya Kok kayaknya terpaksa sih Kesal Raya Tidak Lihat ini aku goyang ngecor Devan kemudian bergoyang sesuai dengan keinginan Raya Iwa peyek, iwa peyek, iwa peyek nasi jagung Sampai tue sampai nenek, trio gesrek tetap disanjung Aku disini menghibur kamu Menyanyi dan bergoyang bersamamu Aso loli hokiah Seru para penonton Ayo Devan digoyang Oma Airin meneriaki cucu menantunya sambil menyawer uang seratus ribuan Malu bukan kepalang saat ini yang dirasakan Devan Bagaimana tidak? Pria yang terlihat arogen dan berwibawa itu langsung nyungsep ketika menuruti permintaan istrinya yang tengah mengandung Apalagi para penonton bayaran alias para pelayan dan bodi guat tengah menonton dan meneriakinya Sedangkan Raya merekam aksi suaminya yang tengah bergoyang ngecor dan ngebor dengan ponselnya Dasar istri Luknat Di sisi lain JJ dan Sander yang ada di dalam kamar pun merasa heran karena mendengar suara riu dari luar kamar Padahal kamarnya sudah memakai kedap suara Suara apa sih Dat? Tanya JJ yang tengah memanjakan suaminya Sedangkan 4J sudah pada terlelap di kamar sebelah bersama para babysitternya Tidak tahu Sudah ayo lanjutkan lagi Ah iya begitu em nikmat sekali Racao Sander ketika merasakan spa yang diberikan oleh JJ Apa begini lebih nikmat? Tanya JJ Eh ayo sangat Kau pandai sekali honey Belajar dari mana? Tanya Sander sambil memejamkan matanya Dari momi hehehe Mom mengajariku cara memuaskan suami saat masa nifas JJ tersenyum malu Terima kasih sayang Ucap Sander Kemudian mengecup bibir JJ Sama-sama Dat Jawab JJ Tersipu malu Sander segera memakai celana dan boksernya kembali begitu pula dengan JJ memakai baju saringan tahunya lagi Setelah melakukan ritual yang mengenakan buat Sander Mereka memutuskan untuk keluar kamar Tapi sebelum itu JJ memakai jubah tidurnya untuk menutupi tubuh seksoinya yang hanya mengenakan baju saringan tahu Hei pada kenapa ini? Tanya Sander dan JJ bersamaan Ketika ia sampai di ruang tengah melihat oma Ayrin terduduk di sofa sambil memegangi pinggangnya begitu pula dengan Devan Sedangkan Raya tersenyum senang sambil mengibaskan beberapa lembar uang ratusan ribu yang cukup banyak di tangannya Dan jangan tanya lagi kemana para penonton bayaran Tentu saja mereka sudah membubarkan diri ketika sang biduan dangdut sudah terkapar karena encok pinggang Salahkan oma Jawab Devan sambil mengurut pinggangnya dengan tangan kanannya Ya Memangnya aku menyuruhmu untuk bergoyang Kesal oma Ayrin Jadi salahkan saja dede gondrong Lanjut Devan Ih Enak saja kau menyalahkan dede gondrong yang tidak tahu apa-apa Raya ikut kesal dengan suaminya Lalu aku yang salah begitu Dan siapa tadi yang menyuruhku berjoget Devan pun ikut kesal dan menatap tajam istrinya Hehehe Suamiku tampan sekali Ucap Raya sambil mengibaskan uang yang masih di tangannya Cih Kau itu murahan sekali hanya karena uang receh begitu kau menyiksa suamimu Aku bisa memberikan seratus kali lipat dari yang kau pegang itu Sungut Devan Aku tahu sayang Tapi gimana dong Dede gondrongnya yang tidak mau tuh Ucap Raya tanpa merasa bersalah Sander dan JJ yang melihat dan mendengar perdebatan mereka pun menjadi pusing sendiri Tunggu Dede gondrong Bergoyang Apa maksudnya Tanya JJ dengan penuh kebingungan Raya saat ini tengah menandung kecebong gondrong Sahut Oma Airin Kecebong Beo Sander Hamil Tanya JJ Iya Mam Endat Ucap Raya tersenyum sambil mengelus perutnya yang masih rata Benarkah Pekik Sander dan JJ bersamaan Kemudian kedua orang itu memeluk Raya dan mengucapkan selamat Akhirnya kau hamil juga Ucap JJ masih memeluk Raya Selamat ya Putri Deddy sebentar lagi akan menjadi seorang ibu Deddy sangat bahagia Ucap Sander Mengusap pucuk kepala Raya dengan lembut dan membuat Raya menitikan air matanya Eits Tidak boleh menangis Sander mengusap air mata Raya yang sudah jatuh di pipi Kemudian Sander berjongkok di depan perut Raya sambil berucap Hello baby Ini aku adalah popamu Tumbuh yang baik ya dan jangan lupa buatlah ayahmu menderita Ucap Sande Melirik Devan sambil tersenyum jahat Dead Penderitaan Devan akan segera dimulai Kemudian Sander Sander Sander